Halo terbaru bertemu lagi di channel MbiLive Di video kali ini gue bakal share build dari Hutau dan Yelan ya guys ya Biar kalian itu gak nanya-nanya bang berapa R-nya, berapa crit-nya bang Terus IM-nya berapa bang Nah gue bakal jelasin semuanya di video ini guys Kita langsung aja ke videonya Let's go mamang Oke guys kita bakal bahas langsung aja tentang build Hutau ini ya guys ya Nah kalian itu kalau Hutau nya mau OP ya guys ya Udah pasti talenta, normal attack, dan elemental skill wajib di crown ya guys Agar damage kalian itu tidak geli-geli ya guys Sekali shodok bisa Rp80.000, Rp60.000 Nah ini salah satu rahasianya crown, elemental skill, dan normal attack Nah jika brush-nya pengen OP juga ya guys ya Kalian suka one shot-one shot ya Kalian juga crown aja brush-nya guys Biar damage-nya itu gak geli-geli guys ya Terus langsung konstelasi Kalau kalian low spender paling worth it unlock sampai C3 guys Soalnya ini yang C1 Dia gak akan pakai stamina saat nyodok ereksi ya guys ya Terus disini Blasm-nya Bakal nambahin damage ya guys dari max HP Terus disini bakal nambahin Talenta dari Skill shodok-menyodok si Hutau ya guys ya Saat penetrasi kepada musuh Terus artepak kalian wajib pakai 4 crimson ya guys ya Artepak paling haram digensin impact Mau gak mau kalian harus farming ya guys ya Ini pokoknya wajib 4 crimson Dia itu bisa nambahin 15 pyro damage bonus Terus bisa nambahin lagi damage melt dan paporai Saat elemental skills juga bakal ada tambahan lagi pyro damage bonus Nah Untuk kalian yang ampah si rohnya Bang gua udah berbulan-bulan gak dapet crimson bagus Nah mau gak mau kalian harus mix ya guys ya Artepak pelangi ya guys ya Kalian bisa pakai 2 crimson 2 wanderer Atau 2 crimson 2 guild their dreams Ya guys ya Jadi kalian antara 2 itu guys untuk artepak Kalau kalian artepaknya pelangi Dan belum lurus artepak crimson Nah untuk weapon yang gua rekomendasiin Cuman 2 ya guys Homa dan dragon span Pokoknya jangan pakai senjata selain itu lah Kalau gak kalian kompium banget guys Kalian gak punya Kalian pakai deathmash Kalau gak pakai staff of the scarlet sand Kalau yang lain ya Agak kurang ya guys Pokoknya saran gua cuman itu Antara staff of Homa dan dragon span ya guys Ini mantep guys Nah itu guys untuk saran weapon Nah disini gua bakal bahas masalah rasio ya guys ya Untuk crit rate-nya sendiri wajib di atas 70% ya guys ya Terus crit damage kalian di atas 200 Kalau itu senjata buat staff of Homa ya guys ya Terus energinya kalian di 120 atau 110 udah oke guys Terus elemental mastery Kalau bisa kalian di atas 100 guys Nah untuk ininya ya guys ya Sen-nya kalian ini banyak perdebatan Sen HP atau IM ini tergantung ya guys ya Pokoknya kalian gak usah mikirin Anjing ini sen HP, sen IM ya guys ya Kalian fokus aja di rasio ini guys Dapet crit 70, crit damage 200 Terus IM di atas 200 Udah guys Mau sen-nya HP, mau sen-nya IM Terserah kalian guys Yang penting rasionya itu Bisa mencapai target ya guys ya Yang gua rekomendasiin tadi Nah itu guys Untuk rasio dari si Hutownya Nah untuk rekomendasi party Udah pasti party terbaru ya guys ya Double Hydro, Hutau, dan Jongli Nah Jongli ini kalian bisa ganti sama si Kazuha ya guys ya Paling GG web rate Soalnya dia bakal meningkatkan damage si Hydro-nya ini guys Asli guys ini bakal GG web rate Nah itu guys untuk rekomendasi party dari gua Antara double Hydro Atau misalkan kalian punya si Albedo guys Albedo kalian bisa pake ya guys Albedo, Singcu, udah pasti sama Jongli Nah ini rekomendasi party yang kedua Double Geo, 1 Hydro, dan 1 Pyro Nah kalau kalian gak punya party lain ya guys Ya aduh anjing bang gua gak ada Singcu Anjing ampas, Yelan juga kalah red off ya guys Gak ada party yang GG web rate lagi guys ya Kecuali party hidden chest ya guys Gak kasih tau ini party salah satu party paling broken ya guys Yang dipunyai Hutau Yaitupun rasional guys Ini party paling broken Jadi cuman ada 3 party ya guys ya Puruh nasional, double Geo, terus double Hydro Itu udah paling GG web rate buat Hutau ya guys ya Parti yang lain agak kurang Nah jadi gitu aja guys untuk build Hutau Kalau masih ada yang ditanyain kalian komen aja di kolom komentar di bawah guys Kita bakal bahas tentang buildnya Yelan Oke guys kita bakal bahas build Yelan ya guys Ada 2 build ya guys ya Build yang pertama yaitu adalah build dengan senjata kuasimulakra Dan kondisi Yelannya itu C0 Terus gue build yang kedua Yelannya memakai Paponius dan C0 pula guys Nah ini gue bakal kasih 2 build ya guys ya Nah kita bahas dulu build dari yang Paponius yang F2P Nah kita langsung bahas rasio dulu guys Ini penting banget rasio Rasio itu kalian wajib di atas 70 ya guys Untuk retread kalau bisa Kalau ampas banget kalian di 50% Terus crit damage kalian di atas 150 guys Untuk F2P Nah energy Richard udah pasti 213% Terus kalian pake Paponius Ini udah aman banget buat spiral abyss ya guys Auto ulti dan bisa ngebaterain team Nah kalau kalian pengen increase damage Yelan lebih gede lagi Kalian bisa ganti sennya ini sama HP Udah pastikan ininya turun ke 150% Nah untuk meminimalisir Erylan ga energy isu Kalian pake double hydro bersama Xingqiu Yang menggunakan senjata sacrificial sword Jadi si Erylan ini bisa ketutup ya guys ya Catatan ya Ini bisa catatan guys ya Ini ya untuk party yang pake Paponius Nah untuk talenta yang dinaikin apa bang Nah ini jangan pernah dinaikin guys Pokoknya kalau kalian gak C6 Jangan naikin normal attack Kalian fokus di elemental burst dan elemental skill Ini wajib di crown guys Agar damage Yelan kalian tidak geli-geli guys ya Untuk rekomendasi RT biasa Kalian bisa pake RT pelangi ya guys 2 nobles, 2 HOD 2 nobles, 2 milelit Ya guys ya antara itu Pokoknya nah kalau ER kalian gede Kalian bisa pake full emblem guys Nah gitu guys untuk artepaknya sendiri Nah disini gue bakal ngejelasin masalah HPnya guys Minimal berapa sih bang HPnya 30k itu udah paling oke guys ya Terus ininya goblet Nah ini goblet itu bagusan hydro apa HP bang Ini pertanyaan bangsat guys Nah kalian itu bisa pake hydro atau HP guys Gedean mana damagenya bang Pokoknya cari rasio yang paling bagus Pokoknya jangan mikirin gede damage Gede damage hydro atau HP guys Yang penting kalian itu cari rasio paling bagus guys Udah itu aja Jangan memperdebatkan damage yang gak terlalu gede-gede amat guys Jadi kalian fokus di rasio substatnya guys ya Kayak gini nih crit damage 14 Crit rate 14 Ininya mau goblet HP Mau goblet hydro Bodo amat Pasang aja guys Yang penting Rasio GGW Pret ya guys ya Untuk masalah Goblet Gobletnya guys Nah itu guys untuk dari build Yelan Yang pake senjata Pavanius F2P ya guys ya Gue bakal Pindah ke build yang pake Aqua Oke guys Nah disini gue bakal jelasin build dengan Aqua Simulacra ya guys Senjatanya Signature nya Yelan Nah disenjata Yelan ini kita bakal dapet penambahan HP ya guys Sebesar 20% Kalau kalian R1 Nah kalau kalian R5 bakal dapet 32% Nah untuk Aqua ini gue saranin pake emblem ya guys ya Kenapa kalian pake emblem? Soalnya Aqua ini bakal seret energy ya guys ya Nah agar kalian tidak terlalu rugi Menaikin energy segede-gede nya Kalian itu bisa dapet tambahan damage dari si artifact emblemnya ya guys ya Semakin gede energy bakal semakin sakit juga damage elemental burst dari Yelan Nah kecuali ya guys ya kalian unlock C1 atau kalian itu double hydro Nah kalian Yelannya bisa R nya di segini guys Tapi kalau kalian gak C1 dan gak double hydro sama si Xingqiu sakripisial Kalian itu ajib di atas 230an guys Untuk energy rechan nya Terus kalian pake LTPak emblem kalau pengen maksimal guys ya Nah itu guys untuk build dari Yelan Aqua Simulacra Nah kita bakal lanjut ke masalah partinya Nah untuk masalah party Yelan ini usahain kalian itu kalau mau main ya guys ya Pengen demengnya kerasa Terus partinya broken kalian bawa Xingqiu guys Kalian disini bisa masukin Hutau ya guys ya Untuk DPS nya ya guys ya Hutau Kalian bisa masukin disini udah pasti Kajuha ya guys ya Nah yang bisa diganti itu adalah DPS nya guys Nah ini udah pasti kan sepaket guys ya Ini udah broken tiga ini Kalian tinggal nambahin Hutau disini Atau nambahin si ini guys ya DPS lain kayak Yato Terus kalian mau nambahin DPS lagi kayak si Raiden ya guys ya Terus untuk membantu Sang Maharaja ya guys ya Saino ya guys ya bisa ini Terus kalian siapa lagi guys ya DPS-DPS yang normal attacknya itu kenceng Nah udah paling itu guys rekomendasi dari gua Paling antara Raiden dan Hutau guys Ini udah paling GGW Fred guys Ini party GGW Fred pokoknya Hutau, Ayato, Raiden Wah itu udah paling enak guys Sisanya tinggal tambahin hero ini ya udah bubar Spiral Abyss ya guys ya Nah kalau kalian si Hutau Xixingqiu nya berpisah ya guys Sama Xielan Paling gua rekomendasiin udah pasti ini Amanahida guys Disini udah pasti Amanahida Sisanya kalian masukin satu Cookie Shinobu Disini naik Cookie Shinobu Terus kalian masukin lagi Dendro ya guys Atau Tabibito ya guys Atau Tabibito ataupun si ini guys Yau-Yau Nah Tabibito atau Yau-Yau Atau kalian masukin si ini juga bisa guys Kolei Nah ini guys party Hyper Bloom ya guys ya Atau disini Cookie Shinobu Kalian Raidennya mau pengen Murtad Gak mau main ER ya guys ya Kalian mau main IM boleh Ini masukin Raiden Yang penting ada healernya si Ini guys Jangan lupa Masukin healer si Yau-Yau guys Agar stabil Nah ini party broken juga di Hyper Bloom ya guys Sielan ini bakal masuk kemana-mana Nah itu aja guys Mungkin untuk rekomendasi party Dari si Yelannya sendiri Nah gimana guys Masih ada yang ditanyakan Gak masalah Buil Yelan sama Hutol Kalau kalian masih ada yang ditanyakan Kalian boleh komen di kolom komentar ya guys ya Jadi videonya segitu dulu Semoga videonya bisa bermanfaat Dan Semoga arte kalian wangi-wangi guys Itu yang penting Sampai bertemu di video selanjutnya See you next time Bye-bye Sampai jumpa